Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu lagi, tamu istimewa, Bang Yandri, Yandri Rosi. Beliau salah satu entrepreneur pengusaha dari Riau. Beliau memiliki banyak usaha juga nih, mulai dari depan air minum, beliau custom, dan klinik motor. Mungkin Abang bisa namain Bang? Ada yang kurang? Ya silahkan Bang, bisa apa dulu Bang? Halo, para apa nih ya? Netizen atau apa nih? Netizen Bang. Salam kenal dari saya, Yandri. Ini sama Ramadan ini udah lama gak jumpa ini. Di hubungi, tiba-tiba diajak sharing nih. Ya, kali ini kita mau ini ya, untuk bahas pilihan kerja atau pebisnis. Jadi, sekarang ini banyak yang galau nih Bang, banyak yang bertanya nih. Apalagi khususnya yang anak-anak SMA atau anak yang kuliahan nih. Mau tamat, pilih mana nih? Mau jadi PNS, mau jadi karyawan, atau jadi pebisnis nih? Nah, jadi Bang Yandri gimana nih pandangannya? Untuk mengulas tema kita kali ini gitu Bang. Mau jadi pekerja, apa mau jadi pebisnis ya? Pebisnis ya. Nah, tolong bantu dijelaskan nih Bang, biar kita atau para penonton pun memahami nih Bang. Karena ada yang mengatakan satu sisi, wah lebih baik jadi pebisnis. Wah lebih baik jadi karyawan, santai atau gimana segala macam. Mungkin Abang bisa bantu nih Bang, untuk kasih pandangan dari Bang Yandri. Silahkan, Bang. Oke. Nah, begini ya. Jadi, kalau pandangan sih nggak, bukan pandangan sih tepatnya. Tapi, pengalaman empiris ya. Ya, silahkan. Jadi, pertanyaan itu sebenarnya di diri saya, pernah saya tanyakan. Mau jadi pebisnis atau mau jadi pekerja nih? Jadi, itu waktu itu nih, saya flashback ya. Jadi, kembali ke masa kuliah. Masa kuliah. Jadi, waktu kuliah itu, sebelum masuk kuliah lagi, sebenarnya saya udah kerja. Jadi, sebelum kuliah udah kerja Bang ya? Selamat SMA, lama kerja, jadi planning service, di sebuah hotel di Ikan Baru. satu tahun. Setelah itu, lanjut ke kuliah. Saya kuliah di Jogja ya. Di jurusan administrasi bisnis. Setelah tambah kuliah, saya kerja juga. Di Jakarta ya. Kerja lagi. Berarti kuliah sambil kerja gitu Bang ya? Enggak. Saya kuliah di Jogja. Setelah tambah. Setelah tambah. Lalu, saya ke Jogja. Beliau kerja lagi. Mau setahun juga. Terus, saya pulang bukan baru. Nah, jadi pertanyaan, mau kerja apa, mau bisnis ini, di pas kerja itu, saya sudah hitung-hitung gitu. menghitung-hitung. Jadi, menghitungnya begini, cara menghitungnya. Jadi, kalau kita bekerja, itu, masa produk kita itu ada batasnya. Kalau kita bekerja, masa produk kita ada batasnya. Jadi, sampai ke masa pensiun ya, baru kita, dari pekerja itu, ujungnya kerja. Nanti, ujung-ujungnya, kita tetap, udah pensiun, mau usaha. Udah pensiun, mau usaha. Jadi, artinya, pekerja, ujung-ujungnya usaha gitu Bang ya? Ujung-ujungnya usaha. Itu hitungan pertama. Terus, saya hitung lagi. kalau dari muda kita berusaha, dari hari tua, kita menikmati apa yang kita kerjakan waktu muda. Jadi, yang lebih penting lagi sebenarnya, psikologis ya. Jadi, kalau kita bekerja, terlalu lama kita bekerja, kita itu bisa menjadi orang yang tidak berani yang berisiko. Jadi, setiap bulan, 5 gaji, setiap bulan, 5 gaji, dijalani selama puluhan tahun. Ujung-ujungnya, ketika nanti sudah pensiun, dapat uang pensiun, juga takut. Wah, takutnya habis uangnya. Jadi, gak banyak stikulasi ya. Nah, itu bisa terbentuk gara-gara terlalu lama di rumah terjara. Berada di zona nyaman gitu Bang ya? Ya, di zona nyaman. Kalau kita, dari muda kita memulai untuk usaha, apapun usahanya, tidak berdasarkan apa ya. Ya, nanti kalau kita bicara usaha, banyak-banyak strategi lah gimana cara memulai. Jadi, tapi ini pandangan aja. Makanya saya itu memilih dari muda itu langsung saya memilih jalan untuk berbisnis itu. Jadi, saya sudah kebunan hidup mati saya di dunia bisnis. itu gak tahu saya mau usaha apa waktu itu. Oh, jadi belum kepikiran Bang mau usaha apa? Belum kepikiran, cuman saya sudah sudah anu ini ya, sudah membandingkan lah dunia kerja itu waktunya setiap hal. Itu lama-lama kita secara tutu logis tidak berani ambil resiko. Terbentuk ya. Jadi, seolah-olah di nangaman. itu saya pelajari waktu saya kerja di Jakarta itu saya lihat yang sudah tua-tua kerja yang punya semangat lagi. Beban sudah tinggi, tidak produktif. Wah, kalau terjadi bersama saya nih. Tolong mengambil jalan seperti ini. Benar, benar, benar. Ini, ada yang terlindungi, ada terlintas di pikiran ini, Bang. Kalau, seperti Bang bilang tadi, kalau kita kerja ada risiko. Kalau kita, eh, kalau usaha ada risiko yang konsekuensinya. Tapi, kalau kita kerja, jelas nih Bang, pendapatannya bulanan. Itu gimana pandangan Bang? Karena, kan orang kan tidak berani melangkahkan mungkin ada pertimbangan ya Bang. Kalau menurut pandangan Bang, seperti apa Bang? Nah, sebagian teman-teman bertanya, kalau usaha, itu kan ada risiko Bang. Jadi, mungkin sebagian orang takut melangkah ke usaha karena ada risiko, tidak ada jaminan. Sementara, kalau dia bekerja, jelas nih Bang, bulanannya. Nah, itu gimana pandangan Bang? Karena, biasanya, tarik ulur ini Bang, motivasinya, hard button-nya lah untuk terjun ke dunia usaha. Ya, gimana Bang? Pandangan Bang? Ya, semua gini, semua itu sebenarnya ada risikonya ya. Kita, tidak, mulai dari sekarang, ya risikonya juga ada. Nanti, lama-lama kita terlalu lama kebijakan aman ya. biasanya sih, kalau dari muda kita memulai, biasanya risikonya lebih pecer daripada kita memulai ketika kita sudah berkeluarga atau kita itu sudah tua ya. Risikonya pasti lebih besar itu, daripada kita dari muda, kita tidak punya tanggungan, kita untuk makan diri sendiri saja, jadi kita bisa minima risikonya risikonya tadi ketika waktu masih muda. Kita dalam konteks bicaranya ini, pertanyaan ini kita tunjukkan kepada anak muda ya, karena kan mereka itu dilema ya. Benar. Di masa produktif, terus dia harus bagaimana memilih jalannya gitu. Karena saya, saya mempertaruhkan sarjana saya sebenarnya, jadi memang saya tidak pakai lagi gelar saya itu untuk bekerja, jadi saya, hidup mati saya di dunia bisnis lah. Dari awal misalnya waktu saya belum menikah itu, saya jualan sayur malah. Wow. Malah jualan sayur? Jualan sayur, naik motor, ke pasar pagi ya rengka, ya kan. Jualan sayur itu, status saya sergana itu. Dari Jogja lagi. ada sentilan jual-jual kuliah melal sayur gitu. Betul, betul, betul. Itu proses aja, karena saya datang ke bukan baru, ya, kembali ke dasar lagi, nggak punya networking, ya kan. Pertemanan cuma terbatas dengan teman SMA, ya kan. Pertemanan SMP juga terbatas, terse-contact lah. Jadi, saya memulai lagi, pelan-pelan, mencari peluang yang kepa yang ada, gitu. Jadi, sampailah sekarang dari Jualan Sayur, ya sampai ke model-model bisnis yang lain, ya. Jadi, berapa bisnis yang saya coba, gitu. Wow, ini bang, kan abang dulu setelah tamat SMA bekerja, setelah itu kuliah, setelah itu bekerja. Idealnya ini bang, kalau misalnya orang ingin berwirausaha, idealnya itu lebih baik tamat SMA pertama, yang kedua, ketika dia kuliah sambil bekerja usaha, atau nunggu tamat sarjana dulu bang, baru bekerja usaha. Menurut pandangan abang, gimana bang? Semua aja nggak ada salahnya, Cuma kalau saya lebih menekankan, jangan setelah menikah baru bukan usaha. Itu lebih berat, sebabnya kita masih belum ada tanggungan, ya. Oh, gitu. toleransi waktu nya. Jadi kalau masih kuliah, atau SMA, ya bebas aja. Peluang itu kan datang dua kali, ya. Jadi ketika peluang itu tertulia waktu wajah SMA, ya tidak tangkap, tapi kalau peluang itu datangnya waktu tiga kuliah, atau waktu lebih mau tamat, atau lebih kuliah, ya tangkap aja peluang itu. Karena kesempatan tidak akan berlalu, melalui. Tapi kalau itu pandangan saya, kalau pilih masalah waktu mulainya rapat, ya. Ya, misalnya gini, Bang. Ada orang beringin berusaha mulai dari nol, ya mungkin keluarganya kebanyakan karyawan misalnya, Bang. Itu gimana menurut Abang, apa yang harus dia lakukan? Ya, ada keinginan, Bang. Cuma dia nggak tahu nih bertanya sama siapa mulai dari mana. Pandangan Abang gimana, Bang? Ya, kalau itu saya alami, saya kan keluarga nggak ada yang usaha, ya. Ada yang usaha juga. Cuma ya, tadi saya kembali ke ini untuk sharing aja, mindset, ya. Jadi, kita itu sebenarnya terlahir sebagai jiwa untuk bertagang. Cuma kita nggak menyadari aja. itu pernah saya baca sebuah buku bahwa manusia itu tanpa disadari dibawa alam sadarnya mereka sih sudah pernah melakukan transaksi sebenarnya. Misalnya bantu jualkan punya teman waktu SMP waktu SMA gitu loh. Cuma tolong aja atau nggak ada minta. Tapi kan sudah melakukan perpegangan. Jadi, apakah alamnya sebenarnya? Terus, kapan kita bisa mulai sahaja walaupun kita tidak seperti itu, ya kembali ke mindset tadi. Jadi, kita itu memang sebenarnya berdagang. Cuma cara mengasahnya aja. Biasanya, zaman sekarang sebenarnya keahlian itu sebenarnya nggak mesti dari keturunan ya. Jadi, bisa dipelajari. Ada banyak praktisnya. Di online banyak lah informasi tentang bagaimana menjadi pebisnis yang baik, membaca peluang. Sebenarnya banyak. tinggal kita itu tadi, keplikmennya. Kita mau hidupnya di mana nih? Di dunia bisnis atau dunia pekerjaan? Kalau kita dunia bisnis, ya pasti kita bertemani sama-sama pebisnis ya. Ngobrolnya sudah sama pebisnis. Itu sih yang kalau saya saya lakukan seperti itu. Jadi, ngobrol-ngobrolnya itu ya sama teman-teman bisnis, ngobrol-teman bisnis. Jadi, jadinya kita terasa yang mungkin itu juga terbentuk dari lewatin berbisnis ya. Ini lagi Bang, ada teman-teman di luar sana berpandangnya seperti ini Bang. Kalau misalnya kita bekerja profesional, itu ada juga yang profesional itu bisa pendapatan atau gajinya 50 juta, 60 juta, ya mungkin dia kerja di salah satu BMN dengan gaji yang wow, fantastik gitu. sementara kalau dia usaha yang belum tentu langsung mendapatkan pendapatan sebesar itu gitu Bang. Kalau pandangan apa gimana Bang? Kalau gini ya, kalau sebenarnya dua pilihan itu sebenarnya bebas ya. Medizin itu ya teman-teman yang mendengarkan sebenarnya bebas mau pilihan mana. ya cuman kalau para orang yang tanya sama saya, ya pasti pilihan saya kan tadi di awal saya mau ini berbisnis. Dengan pertimbangan-pertimbangan saya ukur. Jadi kalau kita di dunia bekerja, pertama kita pasti zona nyaman pasti dapat. Benar. Kalau kita berbisnis start awal, pasti zona nyaman nggak dapat. Terus yang kedua tadi, ya pasti penghasilan itu mereka sudah dapat duluan daripada berbisnis. Benar. Cuman dia ada kurvanya. Jadi ketika dia nanti dapat penghasilan tinggi, benar. Masa produk berkurang dia punya kerja, dia kan agak menurun. Karena nggak bekerja lagi bang? Karena udah penciun ya? Ya misalnya nggak bekerja. Jadi dia masa produk itu nanti diukur dari kontribusinya kepada perusahaan. Misalnya mengikuti itu. tinggi dia itu tinggi sampai mana? Kalau misalnya dia sedang produktif, selera sampai situ belum tinggal. Dan itu nanti kalau dia nggak bisa pertahankan di luar dunia kerja, selera dunia, pasti dia akan grafiknya menurun. Dan kalau pandangan saya tentang dunia bisnis, ya pertama pendapatannya kecil, tapi kalau dia tepat membaca peluang, grafiknya bisa naik. nanti dia akan dunia kerja sama dunia bisnis, nanti akan bertemu dia. Itu pandangan saya. Makanya saya itu mau diri waktu itu saya berpikiran untuk di dunia bisnis mendalam dunia bisnis, terus networking-nya juga saya mempelajari berbanyak di dunia bisnis. ini lagi bang, di luar sana ada juga yang lebih aman ambil dua-duanya dia karyawan tapi berbisnis jadi dapat dua-duanya ini ini menurut apa gimana ini bang? Biasanya kalau yang saya tidak pernah alami karena dari awal saya sudah memutuskan untuk dunia bisnis cuman dari ini perspektif saja jadi yang pernah saya lihat teman-teman saya yang pekerja sampai berbisnis atau saya baca artikel tentang dunia kerja di dunia beratnya dua alam yang yang saya ini pandangan saja bukan pengalaman diri saya jadi dia itu sebenarnya menunggu fase saja ketika dia ketika dia nanti bekerja itu bisnis itu sudah aman dia pasti akan keluar oh gitu cuman karena tadi bisnisnya belum aman terus ya untuk bekerja inilah untuk menjaga income cuman kalau pandangan saya ada juga masalahnya jadi nanti dia berpikir mengamankan pendapatan diri pekerja bisnisnya belum aman nanti dia kalau terlalu lama bisnis itu akan hancur juga karena dia takut jadi kembali lagi mindsetnya pekerja itu dia tidak berani berisiko atau dia kurang fokus mengurus bisnisnya itu itu dampaknya karena dia hidup di dua alam cuman dari awal itu perbikirnya dia tidak kami ambil resiko coba dulu orang yang beralih coba-coba di atas itu menguntung menguntung kan coba-coba untung tidak 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 berhasil tetap dia akan memilih salah satu tidak ada bekerja sama usaha sukses bekerja itu tidak mungkin berjadian sampai bisnisnya melejit saya rasa tidak mungkin ini pasti ada salah satu puzzle sepertinya ketika dia nanti prestasi naik usahanya turun usahanya dikorbankan kedialnya kalau menurut saya kalau padang saya kedialnya salah satu harus dipilih dan untuk muda kita sambil berani dari situ belajar di jatuh jadi kalau misalnya seperti itu bang apakah seseorang ini bekerja dulu sambil berbisnis kan kebanyakan orang seperti itu bang aku kerja dulu ngumpulin modal untuk bisnis bisnis aku baru aku resign kalau pandangan seperti apa bang kalau untuk ini bang ini bukan pandangan kalau pandangan lagi dari yang saya amati pasti jawabannya begitu ini kerja dulu nanti baru kumpul modal baru juga usaha tapi kebanyakan jawaban itu tidak terjawab ketika saya sudah kerja ketemu jodoh ketemu jodoh ketemunya beban nyangkut lupa targetnya buka usaha mempunyai modal itu yang sering saya lihat saya pernah ketemu saya tanya kamu sama kuliah mau ngapain kerja apa bisnis belum tahu yang belum tahu yang belum tahu jadinya gak tahu jadi biasanya begitu itu kalau pandangan saya jadi kalau menurut abang bagaimana seseorang itu menguatkan dirinya sendiri biar dia wah ini pilihanku bisnis gimana menurut abang ini pertanyaan ini saya pernah alami ini jadi saya pernah dulu ajak anak muda jadi dia tamat kuliah terus saya suruh dia usaha dia gak oke bang terus dia pulang berumah dia gak lama kerja terus ketemu lagi dateng lagi saya tanya gimana apa udah apa yang mau dipulai belum bang kasih masukkan lagi dorong semangat untuk berusaha semangat lagi dia pulang ya mau kerja lagi mau kerja lagi kebetulan kerja itu gak dapat jadi dateng lagi mentok apa yang mau dapukan yaudah saya bantu ya ada punya usaha saya dulu yang sudah gak buka saya kasih peralatannya saya suruh dia basah dulu udah basah dia harus mikir tuh mikir ya mau gak mau dia lanjutkan akhirnya sekarang lima tahun jalan bisnisnya sudah berkembang ya maksudnya itu perhari jadi jadi kalau anak muda kita konteksnya anak muda jadi bukan orang muda ya banyak skenario videonya kalau diri sudah mulai kita mau pilih yang mana kalau ingin menjadi pebisnis atau jadi pedagang cari sumber-sumber informasi atau pertemanan dengan sama pebisnis itu gak mungkin kita berkerja kalau kita berkembang terlalu dominan berteman sama pekerja itu jadinya jadi pekerja menular seperti yang pernah tempatah yang saya pegang juga seperti burung berimigrasi burung itu berimigrasi satu tempat ke tempat lain gak akan mungkin dengan burung yang berbeda beda selang sama merpati pasti tidak sama jadi caranya hitung aja dominan mana pertemanannya kalau dihitung misalnya pertemanan itu kita data misalnya 1-20 atau berapa terserah teman-teman sendiri hitung aja ya banyak pekerja atau pekerja temannya kalau banyak pekerja pasti ujung-ujung jadi pekerja karena yang diserap informasi itu tentang pekerjaan terkontaminasi ada peluang kerja mau gak masuk mungkin gak ada bodoh-bodoh seperti itu betul betul ini berdasarkan pengalaman abang ini misalnya ada kan biasanya niat kita udah kuat memang tiba-tiba keluarga yang dominan karyawan apa namanya itu ya tantangannya disana bang bagaimana meyangkinkan keluarga atau utama orang tua wah ini usaha ini lebih baik gitu atau meyangkinkan itu bang keluarga bahwa dia memilih bisnis ini yang terbaik gitu bang atau pernahkah abang pernah mengalaminya gitu bang bisa dibagikan bang di sharing bang kalau kalau pribadi sih saya memang keluarga tidak ada yang berbisnis cuman mereka ketika saya pilih tidak mau bekerja mau berdagang atau berbisnis mereka tidak terlalu intervensi ya oh iya benar ada tekanan-tekanan dari keluarga gitu bang pernah bang tapi kalau tekanan dari keluarga itu misalnya teman-teman yang berhasil jumpai gimana bang pasti jawabannya dilema mereka cuman kalau dari pandangan saya ya mereka harus buktikan buktikan minta waktu setahun atau dua tahun usaha ini bisa memegang orang tua jadi kita sebenarnya meyakinkan mereka tapi kalau keluarga orang tua kita misalnya sudah tidak yakin sama dengan kita kita tambah tidak yakin lagi sebenarnya kita itu tidak buja bisnis sebenarnya tidak kuat benar benar terus ini bang kan bisnis ini ada prosesnya bang tidak langsung instant langsung berhasil itu yang pertama yang kedua risikonya kan 50-50 bang berhasil 50% gagal 50% itu gimana bang pandangan kembali yang pertanyaan pertama tadi bang ketika kita ingin membuktikan ternyata bisnisnya belum berhasil selama satu tahun atau yang kedua pilihannya bukannya berhasil malah belum berhasil gitu bang pandangan gimana masalah meyakinkan tadi bang ini ya kalau saya sih dulu waktu pemerintah dari jual step by step dulu waktu dari jual sayur saya buka depot buka ponsel itu setahun mau dua kali itu setahun dua kali bang kenapa kok bisa dua kali bang nambah nambah pendapatan atau belum ada proses keberhasilannya kesempatan datang dua kali ketika satu usaha sudah jalan saya lompat ke usaha yang lain sebenarnya gak ada hal yang sulit sebenarnya saya gak terlalu ini ya saya berbisnis itu tidak terlalu membubani diri sebenarnya harus sukses atau apa enggak tapi ketika saya jalani saya nikmati ya kan ya proses itu tumbuh jadi bisnis itu harus dinikmati bang ya ya jadi kalau saya itu kalau berbisnis itu sebenarnya cara saya untuk menilainya itu bisnis itu adalah sebuah seni ketika dia kita buat ya kita tuh pertama kita bisa nikmati itu orang lain juga bisa menikmati jadi ketika saya buka bisnis ke bisnis yang lain nah itu tantangannya gak terlalu sulit sebenarnya gak terlalu rumit kalau bahasa jawa jelimen itu gak ada memang ya tadi lah memang dari awal kita udah komitmen untuk berbisnis apapun yang terjadi mau dia turun naik ya kita udah fighting jadi ketika dia turun ya saya gak mikirkan dunia kerja tetap saya cari solusi di dunia bisnis juga oke oke jadi saya dapat harus kuat dari awal jadi kalau awal itu cuma ragu-ragu ya ragu setengah-setengah juga sebenarnya karena saya udah korban kan lho benar saya saya gak pakai datang berapa ya hampir 10 tahun kalau misalnya gak pernah di jasa jadi gelar saya saya gak pakai-pakai juga ya kan ya saya apakah kuliah itu salah tidak kuliah itu kan fase cara berpikir kita berbeda dengan kita tamar semasa itu fase cara berpikir aja jadi saya dapat coach bang malam ini bang jadi bisnis itu harus didikmati nikmati prosesnya oke bang ini bang tadi kan abang ada bisnis satu jualan sayur terus tambah bisnis lagi atau ganti bisnis itu bang yang ponsel oh ya sebenarnya kalau saya itu banyak ya caranya berbisnis itu sebenarnya mindset saya itu gini saya itu bisnis itu saya kedepannya gak tahu bayangan apa bisnisnya sebelumnya tapi diri saya hidup mati saya di dunia bisnis oke oke aku ya mati saya di dunia bisnis jadi apapun bisnisnya saya pokoknya di dunia bisnis lah dan kedua dan kedua saya juga ini punya pemikiran kalau ingin mengisi ember yang banyak ya kerannya diperbanyak oke oke kalau ember yang mau cepat penuh ya kerannya diperbanyak jadi keran itu juga kan usaha ya jadi bisa satu mampet atau kecil keran isi keluarnya ya yang lain kan besar nih yang lain bantu misi oke oke ini antar satu bisnis ke bisnis lain sebenarnya simbiosis mutualisme sebenarnya saya bikin kata gini oke bisnisnya berbeda tidak saling terkait gitu tapi dia saling membutuhkan oke oke saya bikin begitu bisnis lain oke oke misalnya ini Bang ini ada pertanyaan juga dari netizen nih Bang misalnya dia seorang karyawan masih buta berbisnis menurut Abang nih Bang gimana dia melihat atau mencari peluang bisnis Bang yang cocok baginya gitu Bang kalau saya sih lebih apa ya lebih lebih menyarankan sebenarnya berawal dari pertemanan bisnis pertemanan sama bisnis belum paham jadi kalau dia bekerja kan 80% itu punya kerja temannya oh oke iya betul jadi itu kalau dia libur yang main aja sama orang-orang yang berusaha yang berbisnis ya ikut diperbanyak jadi peluang itu datang sendiri karena ide itu yang menurut saya saya kan beberapa bisnis yang saya bikin memang yang belum pernah ada di pekan baru konsep-konsep bisnis dan ide itu gak terlalu rumit sebenarnya cuman modal ya seperti orang bilang pada umumnya lah orang-orang pada paham yaitu ATM buatan itu aja amat itu modifikasi aja betul jadi orang banyak ide sama saya saya suruh ATM aja mau yang mana kamu cocoknya modifikasi aja kemudian tadi kalau bekerja tiba-tiba harus cari peluang dia aja gak punya waktu untuk cari peluang makanya dia gak bisa jawab pekerja itu ada peluang yang pas yang mana karena mereka gak ada waktu tapi ansur-ansur lah peluangkan waktu berteman sama buat bisnis atau masuk ke komunitas bisnis ya peluang itu gak datang sendiri dan itu saya alami jadi ketika saya bertemu sama orang-orang yang berbisnis juga peluang itu muncul contoh yang terbaru saya buka pengen motor itu bengkel motor saya gak punya basic di bengkel motor saya cuma basicnya mengonsep modren seperti apa ketemu-ketemu yang ahli di motor jadilah klinik motor jadi saya bertemu lagi ada orang yang sudah punya bengkel mobil saya berteman sama mereka ya terus lah ide tahun ini kita mau bikin namanya klinik mobil itu kan bukan saya pikirkan cuma dasar dari pertemanan pertemanan sama bisnis peluang itu muncul jadi gak seberat yang dibayangkan oke oke ini saya dapat pembelajaran yang baru lagi yang baru malam ini the power of networking sama kekuatan pertemanan oke ini lagi bang misalnya misalnya ini seorang karyawan ini ada pertanyaan juga dia seorang karyawan dia ingin berbisnis mungkin dia sebagian sudah menerapkan yang abang sampaikan ya dia mencoba berteman dengan pebisnis yang lain lalu dia berbisnis tiba-tiba pertengahan jalan bisnisnya belum berhasil bang ini galau nanti jadinya jadi bagaimana atau pernah abang mengalami hal ini atau abang bisa ngasih pendapat nih bang bagaimana dia tetap kuat ngotot untuk berbisnis oke gagal satu ya belum berhasil satu tapi aku mau coba lagi itu bagaimana menguatkan dirinya gitu bang biasanya seperti yang abang bilang tadi seorang karyawan dulunya berbisnis belum berhasil dia pindah lagi ke zona nyamannya wah ternyata gak nyaman nih berbisnis masa aku udah coba duitku habis modalku habis yaudahlah balik jadi karyawan lebih pasti atau pernah abang mengalami atau abang boleh ngasih pandangan untuk hal ini bang ya kalau kalau gagal ya biasa ya kalau dunia bisnis tuh gagal itu biasa malah ada kursus yang bilang maksudnya sering gagal makin dekat sama keberhasilan tapi kalau saya pribadi ya bisnis itu gagal itu biasa yang penting itu semangat untuk bang lagi setelah gagal apakah mental seperti karyawan tadi itu punya mental itu apakah nanti apa dia kembali sama para orang yang bilang tadi ketika gagal udahlah kembali kerja aja sebenarnya dia itu kayak niat sebenarnya berbisnis keinginannya cuman untuk coba-coba aja wah udah berteman nih sama bisnis coba juga tapi aku gak pengen juga nih makan di kerjaan nih coba aja ya hasilnya coba-coba juga oh gitu berarti tergantung niat ya bang ya iya sebenarnya itu kan kembali ke apa ya kembali ke kepatah lama semua masalah itu ada solusi dan solusi itu apakah pekerja atau berbisnis apakah cari solusinya dengan berbisnis apa solusinya jadi pekerja oke oke bang ini gimana bang lanjut bang ya memang pilihan itu sebenarnya memang harus dipilih karena hidup ini cuman ada dua pilihan kerja salah satunya hitam atau putih bekerja atau berbisnis itu hanya pilihan itu pilihan juga yang harus dipilih kalau kita mau pilih hitam sama putih dua-duanya jadinya abu-abu kambur aja itu hitam sama putih jadinya abu-abu benar 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 grey jadi kalau kita mau berbisnis sama bekerja jadinya apa kerja bisnis kerja bisnis iya iya bisnis itu bisnis itu jadi pekerjaan oh iya ini bang pertama kali abang berbisnis abang belajar bisnis dulu atau cemplung dulu bang berbisnis pengalaman abang gimana bang pertama kali berbisnis belajar bisnis dulu atau cemplung dulu saya sebenarnya baca buku ini sudah lama tentang manusia itu sebenarnya dia punya bakat di dalam dirinya itu bergagang dan itu ketika saya baca buku itu baru saya sadari jadi manusia itu memang dalam dirinya itu sudah melakukan bergagang tambah sadari ketika saya baca buku itu sebenarnya oh ini saya menyadari ini bahwa saya ada potensi untuk berbisnis dan ketika saya bekerja itu saya mengalami apa ya mengalami penolakan batin saya duduk di sini sebenarnya pikirannya kemana-mana hidup di meja di kantor dari Senin sampai Sabtu pagi sampai sore pikirannya kemana-mana jadi ingin terbang bebas jadi melawan pikiran saya akhirnya saya terjun saja dunia bisnis jadi saya pilih harus saya pilih karena saya sudah mengalami dunia kerja itu seperti apa saya terhitung grafiknya seperti apa akhirnya saya percumbang percumbangkan akhirnya saya putuskan lah saya tidak mau di dunia kerja saya tidak bisa bisnis apapun yang terakhir itu saya tidak pikirkan bisnisnya apa itu tapi ketika kita sudah memilih ya karena kita ibaratnya sudah terjun berarti kita menguasai apa yang harus kita pelajari ya kebetulan saya itu sebenarnya bukan saja mumpung kebetulan juga waktu saya ambil jurusan itu saya sudah kepikiran dari awal waktu kerja itu sudah kepikiran waktu di hotel ya apa ya waktu di hotel itu sudah kepikiran bahwa ini ada jurusan tentang bisnis karena pebisnis lah sebenarnya ini saya baca bukunya sebenarnya yang mengendalikan ilmu lain adalah pebisnis bahwa berarti ilmu bisnis ini sebenarnya dipuncak dari ilmu nih misalnya ada ahli di matematika bahwa itu orang bisnis sejadikan duit bikin buku buku apa untuk belajar matematika atau simulasi matematika pekerjakan mereka di jadikan produk ini kerjaan orang bisnis nih berarti kan dia mempekerjakan ilmu lain bukan saya merendahkan ilmu lain ya cuman orang bisnis ini dia masuk ke semua bidang ilmu bisa masuk bagian yang banyak dapat duit untuk bisnis ya bentuk ilmu bisnisnya apapun ilmunya itu tetapnya butuh ilmu bisnis jadi saya ambil urusan itu karena saya punya pemikiran begitu saya belajar ini setelah saya tamat terjadikan bisnis tetap saya harus terjun ke lapangan ke dunia nyata tapi itu gak bisa dikomputer secara langsung ya kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan waktu kuliah saya udah pernah coba itu kuliah saya udah pernah coba di bisnis IT saya dulu pernah bikin namanya harga konsult.info di tahun berapa itu bang tahun berapa bang masih ingat bang itu saya di dunia bisnis dunia apa online itu waktu kuliah 2002 2004 2004 berarti semester 2004 semester 8 lah bang eh semester 2004 semester 4 tengah-tengah lah ya iya 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 di tengah-tengah berarti abang kuliah sambil berbisnis bang ya waktu itu ya ya bisnisnya ini bisnisnya ya tidak ini ya pokoknya jalani aja pokoknya karena tadi orang bisnis orang bisnis orang bisnis yang kita mengasah ya ibaratnya tadi bilang kita gak mikir gagal atau berhasil ya tapi kita sudah alami nih punya pengalaman empiris tentang milih bisnis oke oke bang lanjut lagi bang lanjut lagi bang yang kuliah tadi bang sorry bang lanjut bang lanjut bang yang kuliah tadi jadi waktu itu kepikiran saya cuma begini kematangan orang berbisnis adalah dia mempraktekan bingung bisnisnya oke 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 jadi pengalaman secara teori dan empiris itu balans ya jadi saya praktekan saya buka jasa pembuatan website namanya agak aneh tuh online jengkios.com terus saya bikin nanti waktu itu prinseter baru booming saya bikin turunan bisnisnya namanya epesan jadi di komen-komen tuh kan ada gambar gift tuh iya iya nah saya bikin tuh anu portalnya epesan.com namanya jadi orang bisa upload gift-nya ke sana tapi copy-paste link-nya bisa masukin ke komen-nya freelancer iya 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 saya coba gitu udah canggih tuh bang ya di jaman bang ya udah canggih di jaman ya bang ya ya mengikuti lah mengikuti dinamika terus saya bikin waktu Facebook bikin apa bikin apa namanya buku kampus itu saya bikin juga di jurusan saya saya bikin skripsi saya tentang anu apa data mahasiswa gitu jadi ya seperti Facebook juga ATM dari Facebook lah tapi Facebook dulu kan gak sepapun sekarang ya cuman ya saya bikin seperti ini juga kan ada pertanyaan lagi saya kan bingung bisnis gak ngerti IT ya bener saya berpengar sama temen-temen saya yang kuliah di IT jadi saya ngomong bicara tentang orang bisnis mengendalikan ilmu lain itu ya saya udah praktekkan gitu sampai sekarang di klinik motor dan klinik mobil itu saya menggunakan ilmu mereka ya saya olah jadi bisnis juga gitu jadi waktu kuliah itu sampai sekarang continue aja sebenarnya mengendalikan ilmu lain ya 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 buang-buang bisnisnya saya dapat coach lagi bang malam ini bang pebelajaran bang pelajaran coachnya itu pelajarannya adalah the power of kolaborasi jadi pebisnis berkolaborasi dengan yang eksped di bidangnya jadilah satu bisnis benar gak bang ya ya itu itu gak satu dua kali saya praktekkan ya itu udah ya banyak lah saya praktekkan berpengar sama yang ahli ya jadilah bisnis yang menarik ya oke ini sangat baik sekali sangat bagus sekali dan bisa dicatat bagi teman-teman jadi kalau kita belum ahlinya tapi kita punya ilmu bisnisnya kita bisa menggunakan atau berkolaborasi dengan yang ahlinya jadi telah satu bisnis luar biasa nih yang ahlinya bukan ahli di apa ya bukan ahli di dunia bisnis juga oh iya ibaratnya kan ilmu bisnis saya kan gak terlalu powerful lah ya cuman ilmu kita punya basic ilmu bisnis ketemu dengan ahli ekspert di bidang lain itu jadi peluang jadi gak perlu begini jadi kolaborasi lah itu penting sekali jangan merasa kita punya ilmunya kita eksklusi sendiri itu beratnya ini saya lihat baju abang bagus sekali nih klinik motor terus cerita kolaborasi juga tadi boleh gak abang cerita nih tentang kolaborasi abang di klinik motor atau di klinik mobil tadi abang ada membahas nih tentang kolaborasi di klinik motor mungkin abang bisa cerita dari awalnya sampai terciptanya atau terbuntuknya klinik motor atau klinik mobil mungkin teman-teman bisa dapatkan pelajaran ini bang dari kisah abang ini boleh bang silahkan ya saya cerita dulu jangan ke apa dulu ke mobil lah jadi klinik motor sebelum itu kan saya ada bikin bisnis namanya Ria Postum oke Ria Postum itu penyawangan kostum superhero jadi teman-teman misalnya ada lihat robot bukan baru itu kebanyakan punya saya yang kelihatan yang di mal yang acara ulang tahun itu Ria Postum punya ketika saya jalani ketemu teman-teman lagi ketemu peluang lagi turunannya ada bisnis strukturasi namanya kreotrafted ID jadi dari turunan bisnis itu ketemu lagi bisnis namanya pembuatan maskot namanya Raja Maskot dari tiga pengalaman tadi kan ketemu networking lagi nih karena kan kita bisnis ini harus berbanyak training-working dari semua model bisnis jangan kita misalnya bisnis entertain nih ya berteman kita sama oh aja sound system lighting jangan begitu berteman lah semua model bisnis karena peluang itu ada di sana jadi ketika saya di bisnis Ria Postum itu ketemu saya partner namanya Ko Aun itu dia punya bengkel motor tahun 2015 wah jadi karena saya terlebih biasa di bisnis bisnis entertain ya desain 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 saya kasih konsepnya itu ini bikinlah bengkel modern seperti ini konsepnya sudah ada layout terus terus oke tapi sampai tahun 2000 dia gak eksekusi bisnisnya ini saya kasih itu saya tanya lagi kenapa aku gak di eksekusi baru dia cerita saya kan nanti tulis saja saya kasih ini saya kasih gitu saya gak harus cerita peluangnya karena kan pertemanan dan networking itu kan kita harus menikmati pertemanan jangan kita membubani aku harus berteman sama ini harus berpulangin ini gak mesti begitu juga karena itu jadi beban jadi 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 nanti orang persepsi lain sama kita langsung pulis saja jadi pertemanan ini saya dulu saya tanya lagi kenapa kok gak jalan itu ya cerita ya terbatasan cara mengeksekusi udah gini saya putuskan udah gini kita join aja saya bagian konsepturnya bangun bagian front office nya oke kita rumuskan saya jadilah kirim motor tapi kita begini yang ada juga ini lagi yang saya terapkan di bisnis saya studi kelayakan bisnis itu penting sekali jadi bisnis itu bukan kita mencari buka bisnis menunggu modal dulu tapi bisnis itu layak algodimodal itu poinnya jadi ada pekerja kegolimodal baru berusaha ya kan betul jadi kalau dipencurkan dengan pertanyaan ini dengan modal tadi pemuka bisnis layak algodimodal kalau kita kalau kita tidak bisa jawab berarti kita beresiko jadi usaha-usaha yang lain saya bikin lama jadi kayak 2 postim itu hampir setahun saya bikin studinya tapi kenapa lama kan pertanyaan itu kenapa lama karena kan ada usaha-usaha yang lain yang lain juga ada waktu saya luangkan untuk menganalisa bisnis ini kayak di motor juga hampir setahun waktu itu karena saya sibuk di usaha saya teman saya masih di bankel itu seminggu sekali kita bertemu gak terasa sampai setahun baru kita buka jadi ada yang menarik membuat bisnis yang layak dimodali mungkin Bang Yandri bisa bantu untuk jelaskan sama teman-teman bagaimana muncul kalimat itu karena ini gimana Bang bisa bantu jelaskan biar teman-teman sudah bisa membayangkan ternyata untuk berbisnis itu tidak harus dengan modal sendiri modal ide aja berkorbanksi bisa tercinta sebuah bisnis mungkin bisa Bang bantu jelaskan ini jadi motor itu saya pastikan bahwa saya gak ada modal luar biasa Masya Allah jadi nanti satu lagi namanya ini kanu pelirik motor ya nanti satu lagi namanya pelirik mobil nih itu saya gak ada modal juga tuh tahun ini mau kita buka naik kelas Bang ya gak ada modal juga luar biasa saya engkak tangan ya iya 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 10 jari ya ini gak ada pakai modal modalnya apa pengalaman saya pernah jenis mobil itu mereka tertarik sama saya karena saya udah bikin jenis motor sudah lihat jenis motor sudah terkonsep gitu ya mereka tertarik mau bikin yang sekalian sekalian besar jenis mobil ya itu tanpa modal tetap tanpa modal ya tetap pemodalnya bukan dari saya bukan dari investor ya cuma ada namanya studi kelayakan bisnis nah itu sebenarnya teori itu banyak ya ada bukunya juga ada terus di artikel-artikelnya di internet juga ada tuh bikin studi kelayakan bisnis seperti apa itu banyak poin-poinnya bisa dipelajari kalau mau ada yang mau sharing-sharing ya nanti boleh ngobrol sama saya pengalaman saya berguna merubuskan studi kelayakan itu sesuai pengalaman saya ya saya sih untuk mempercepat akselerasi studi kelayakan bisnis itu kan banyak poinnya jadi kita sesuai kan dengan karakteristik kita sama partner kita ada ada yang dilewatkan atau dia ditundas biasanya sih ditundas ada studi yang kita tundas atau kita perkecil misalnya skala koalidasinya kita ambil sampelnya seperti apa kalau kita cuma bersingkat waktu kita ambil yang poin-poin penting tapi ketika nanti dia sudah selesai secara studi ya nanti kita bertimbangkan ini pemodalan dari mana itu mengujudkan ini nah barulah itu tadi bicara modal itu baru dia bicara luar kayaknya gak di modal ini bisnis bukan kumpulin modal dulu baru cari bisnisnya itu reponan dulu itu disini saya gak rupain karena pengalaman pribadi saya gak begitu saya gak pernah bikin bisnis itu kumpulin modal dulu baru saya buka bisnis gak pernah itu gak saya gak pernah alami saya gak berada lagi oke saya bagi studinya dulu studinya dulu oke ini teman-teman dapat pelajar lagi kita malam ini kalau untuk berbisnis itu tidak selamanya harus punya modal oke bang ini ada juga nih pertanyaan nih bang ini agak melebar dikit aja bang bagaimana meyakinkan orang agar bisnis kita ini layak dimodali ya menimbulkan trust investor ini bang biasanya kan kalau investor investor itu kan percaya atau trust kalau misalnya kita punya satu usaha terus untuk nambah cabang artinya sudah ada role modelnya sudah ada prototype nya dia berhasil di satu cabang dia mau akselerasi naik kelas buat cabang lain baru dia cari investor terus dia meyakinkan investor itu ya ini usahaku sudah ada dan sudah profit nah sementara kalau saya lihat abang ini usahanya belum jalan tapi investor mau tanam modal tuh nah ini luar biasa juga nih kalau pengalaman abang nih nah gimana ini bang ya kalau pertanyaannya apa ya meyakinkan investor ya sebenarnya yang pertama lagi sebelum kita meyakinkan investor yakin kan lah partner kita mau bergabung sama kita oke 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 jadi dengan ilmu kita tadi dengan mengonsep bisnis tadi partner kita tuh yakin gak gabung sama kita oke oke setiap dia gabung baru bisnis sudah layak sudah layak berarti pendanaan dari mana ya tadi investor itu kan macam-macam ada dari orang terdekat dari keluarga dari pertemanan baru nanti investor yang kita kenal ya tapi kita bisa mulai dari yang kita kenal gitu itu meyakinkan gak terlalu susah ya karena kita udah punya pengalaman jiris kedekatan track record kita sudah mereka tahu gitu ya karena saya sudah alami itu jadi saya menggunakan sekarang pastor saya di tahap itu jadi investor itu dia mengenali record saya oke dan kalau masalah yang lain misalnya investor itu tidak kenal itu hanya masalah waktu oke siap ketika bentuk fisik tadi bisnisnya itu jalan ya itu gak terlalu rumit jadi mereka bisa datang sendiri oke siap bisnis lain malah kita bilang pilih motor nih pilih motor tiba-tiba saya dicawarin juga bisnis pilih mobil gitu mereka kok percaya dari mana ya percaya dari apa yang sudah saya lakukan di pilih motor oke oke jadi modal itu gak hanya di bisnis kita sebenarnya jadi di bisnis yang lain orang bisa diri oke tapi lakukan yang terbaik dari apa yang kamu miliki oke saya dapat lagi bang pelajaran bang yang terakhir kalimat abang lakukan yang terbaik terbaik dari apa yang kamu miliki luar biasa oke bang ini melanjut ini bang bagaimana meyakini investor kalau dia bisnis pemula bang belum ada pengalaman empiris tapi dia butuh modal nih artinya dia tidak mau pinjam uang ke bank atau dia minimal meyakini investor tanda petik ya ya seperti apa yang tadi keluarganya lah sementara dia belum masih pebisnis pemula belum pernah berbisnis gitu tapi dia butuh modal bagaimana cara dia meyakinkan investor maksudnya investor ini ya tidak harus investor dalam skala luas ya butuh dia modal pandangan apa gimana bang nah itu pertanyaan itu sulit ibu kenapa karena ya ya orang baru gak mungkin dipertai orang tapi investor tidak dapat ini bang bisa keluarga atau orang terdekat dia gitu bang ya tapi kan orang dekat bagaimana juga dia tahu terdekatnya dia belum pernah usaha benar jadi ya tadi banyak metodenya pendekatannya misalnya dia mau bikin usaha tapi bapak sama teman yang lain oke oke tapi dia meyakinkan keluarganya saya bapak bukan saya sendiri siap walaupun dia ragu sama kita tapi dia yakin sama partner kita benar 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 bapak sama yang ahli bang ya ya benar ya betul ya betul apa ya tetep ada kalau kita gak punya pengalaman negeri kita harus punya pendampingan siap siap wah luar biasa bang luar biasa mudah-mudahan banyak tapi kalau kita memanya cuma kalau tapi kalau kita sudah mengalami karena saya dulu begitu karena saya dulu waktu awal-awal saya orientasi saya itu tidak mencari apa ya mencari partner mencari investor model bisnisnya jadi model sendiri bootstrap penyambang dari bank buka usaha satu penyambang lagi buka usaha yang lain tapi tadi hal kematangan dengan kita pengalaman banyak secara empiris itu cara berpikir kita untuk membuka suatu usaha itu dia berubah sendiri berevolusi dari kita pinjam uang di bank uang sendiri pinjam uang di bank terus sebagai investor itu itulah kita bisa merasakan bahwa kita ilmu kita dalam berbisnis itu berevolusi kita gak stuck itu berarti kalau teman-teman sudah merasakan itu berarti terbanyak terdalam lagi ilmunya karena nanti akan ada evolusi yang lain setelah itu oke ini oke bang abang berbisnis sebelum atau sudah nikah nih bang sebelum ya sebelum ya karena sudah saya tinggi itu gak itu pokoknya sebelum saya punya lupan saya sudah punya dulu nih ini ada timbul pertanyaan nih bang misalnya ini bukan misal sih ini ada pertanyaan juga nih bang misal atau andai kata ya ada pertanyaan nih bang jadi dia sudah berkeluarga artinya sudah ada beban tetapi dia dengan sering apa namanya itu ya tonton motivasi terus dia ada keinginan kuat untuk berbisnis gitu abang ada pesan atau kasih tips nih bang karena beda konsep ini bang kalau abang dulu mungkin belum pernah ya apa menikah berbisnis sebelum menikah nah di satu sisi ini bang dia sudah menikah artinya dia sudah punya beban tanggung jawab tapi ingin berbisnis ini gering-geri setemah nih bang karena ada risiko di bisnis ini bisa sukses dan belum bisa dan satu lagi belum sukses menurut pandangan abang ini pandangan abang ini mungkin abang punya pengalaman empiris atau punya gimana bang kalau itu sih sebenarnya pengalaman empiris kan belum pernah karena saya tau usaha lagi masih muda ya cuman saya sudah banyak mengamati saya sih orang suka mengamati ya mengesplorasi fenomena gitu fenomena alam ya fenomena kehidupan ya 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 persipuran gitu ya diskusi-diskusi juga jadi saya banyak membuka diri lah untuk bersekusi-diskusi jadi ada juga teman yang dia dulu bekerja di sebuah perbankan besar di sebuah perbankan besar terus dia sebenarnya sebenarnya mereka itu bekerja baru-baru keluarga baru usaha sebenarnya pada dasarnya itu bukan niatnya sebenarnya dari awal karena pilihan hidup karena pilihan hidup sih itu tapi bukan semua ya itu kebanyakan sih kerja udah kerja-kerja enak terus tiba-tiba udah gak balance gak balance finansial gak balance psikologis ya kan kita penyambang kerja itu kan ada dua sisi secara psikologis nyaman atau secara finansial nyaman ya ada juga yang secara finansial nyaman tapi secara otologis gak nyaman juga begitu jadi resen ketika dia resen udah kepalan tanggung nih wah ini gak price credit betul kalau mau kerja sampai mau terima bener udah nyemplung aja gitu ibaratnya kalau saya mengatakan cara teman-teman begitu ibaratnya nah ini lagi di jalan merlopang ini jadi agak lambat ya karena banyak bebannya ya spikulasinya terlalu banyak betul daripada dari awal kita sebelum menikah udah berbisnis betul itu jalannya gak gak terlalu spikulasi betul betul oke 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 abang sudah berapa lama bang berbisnis bang sampai dengan dari kuliah udah ya dari kuliah sampai sekarang ya 10 tahun lebih ya 10 tahun selama 10 tahun pernah gak abang mengalami kegagalan gitu bang atau belum berhasil seperti yang pesan yang karekiri train store tadi ya kan wadi bukan baru saya juga pernah coba namanya rio mobil rio mobil.com oke sebentar ya selamat menikmati ini namanya rio mobil itu di tahun berapa itu ini saya buka itu tahun 2000 2000 tahun 2000 ya tahun 2008 saya datang bukan baru saya coba bisnis IT saya bikin jual beli mobil tapi waktu itu terlalu cepat saya bikin bisnis ya karena dulu di pengembaraan gak familiar tentang bisnis online ya terlalu cepat juga tapi sebenarnya saya gini karena tadi saya hidup mati dunia bisnis kegagalan saya ini gak pernah saya hitung dan saya pun sebenarnya malu ya menceritakan saya gagal jadi saya pengen saya pengen gagal saya malu sebenarnya saya gagal karena zaman sekarang banyak kita referensi baru mecar ukuran orang bisa gagal kenapa jadi gagal itu bisa diminimalisir sebenarnya sekarang kalau dulu emang gak susah kita belajar aja kita harus baca buku seminare untuk kuliah saya sering baca buku tentang bisnis berdasarkan pengalaman abang gimana cara abang bangkit dari kegagalan yang pernah alami selama ini kadangkan ada orang wah ini uangku udah habis nih gimana ini mau usaha lagi bisa ceritakan bagaimana pengalaman abang kita bangkit dari gagalan tadi saya gak pernah bangkit dari gagal itu bahasanya saya bangkit saya membahasakan mengalami dialogikan saya melakukan itu saya gak pernah bangkit saya gak pernah hitung-hitung kegagalan saya jadi saya gagal tadi saya gagal beberapa kali ya cuman saya menikmati aja jadi karena tadi hidup mati saya di dunia bisnis apapun yang terjadi saya tetap bisnis mau gagal mau berhasil ya tetap berhasil juga saya buka bisnis juga jadi gagal kalau gagal ya tetap buka bisnis juga jadi gak ada kata ini lah tiba-tiba gini ya kalau bahasa politis itu kegagalan itu rasanya sudah mati gak mati rasa bang ya gak mati rasa dia jadi gagal itu gak mati rasa jadi gagal itu itu biasa jadi saya gak pikirkan gak ini gak jadi susah tidur gak ada ya karena bisnis itu adalah seni apapun yang kita buka itulah seni yang kita meramunya ketika itu tidak diuminati pasar kita bikin cara lagi cara lain seni dengan seni lain karena seni itu kan memang lahirnya itu dibentuk dengan mati jadi bisnis ini saya jadikan apa ya hobi jadi ibaratnya bisnis itu ya makanya saya sekarang itu tidak pandang buruh lagi bisnis apa saja saya babat ketika potensial jadi walaupun saya di bisnis mau bisnis otomotif bisnis jasa interpin ya saya bapak aja saya nikmati aja prosesnya itu memangnya fondasi yang penting fondasinya ilmu bisnis semua bisa dibisniskan kalau ada ilmu bisnis yang bisa berpartner dengan ilmu lain kalau orang IT berpartner sama orang IT itu kata-katanya kata-kata IT kalau orang bisnis ketemu orang IT IT bisnis iya wah luar biasa ini bang banyak insight nih bang malam ini bang yang selama ini mungkin teman-teman tidak terpikirkan atau selama ini menggalau pikirannya atau selama ini ada teka-teki yang belum terjawab mudah-mudahan disini bisa terjawab tapi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya ada pertanyaan bisa juga diketik di kolom komentar di lain hari bisa kita jawab melalui video selanjutnya oke teman-teman Bang Yandri mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman ini bang boleh bang silahkan bang untuk anak muda ya ya untuk anak muda tadi bang yang masih galau-menggalau ini bang yang masih silahkan bang kalau anak muda gini ya bagi teman-teman anak muda kalau Anda punya keahlian carilah partner-partner yang yang ngerti bisnis jadi mereka yang memikirkan buka jalannya jadi jangan teman-teman sendiri yang memikirkan buka jalannya karena gini karena zaman sekarang itu pasalnya anak muda berkolaborasi dengan umur di atasnya umur-umur 40-an ya karena 40-an itu rata-rata dia sudah meripis bisnis sudah puluhan tahun jadi mereka berjalani bisnis itu sudah stuck dengan agrik informasi tentang ketenian gak masuklah anak-anak muda ke mereka jadi nanti bisnis mereka itu bisa dikollaborasi itu sudah saya alami jadi seperti di sini di motor ya umur berbeda terus sama di bilik mobil umur berjalan berbeda sama mereka ketika saya masuk saya modernisasi bisnisnya mereka menerima mereka butuh perubahan tapi gak tahu perubahan dari mana berarti yang merubah itu kan anak muda yang bikin perubahan itu jadi teman-teman yang punya kalian ya kelebarasi lah sama teman-teman yang yang di atasnya karena di atas itu mereka menumbuh juga sebenarnya inset-inset baru dari yang bikin perubahan dari alam muda itu saya jalan alami banyak kalau bila-bila bisnis lain yang butuh remajaan tapi kalau untuk motor sama mobil udah bagit saya itu kayaknya yang meremajakan bisnis mobil dan motor di pekan baru ya nanti hanya salah 1-2 tahun lagi nanti itu baru kelihatan amin amin luar biasa atau apa ada pesan ini ilmu-ilmu apa yang perlu dipelajari anak-anak muda untuk bisa eksis lah atau minimal seperti abang lah atau abang ada referensi atau rekomendasi yang harus mereka pelajari pengalaman saya masih minimal minimal pengalaman yang bisa saya beri sebenarnya kalau teman-teman tidak ngerti bisnis pelajari aja ilmu yang dia kuasai nanti carilah teman-teman yang mengaksa ilmu bisnis jadi jadi teman-teman tidak bercapang misalnya expert satu bidang teman-teman itu mempelajari ilmu bisnis lagi nanti ilmunya terpecah lagi dan bagi teman-teman yang sudah mempelajari ilmu bisnis cari-cari ilmu-ilmu lain yang diluar ilmu bisnis tapi jangan dipelajari dicari peluang bisnisnya jangan dipelajari nanti makan waktu lagi jadi ilmu bisnis jadi setengah ilmu lain juga setengah karena kenapa biar begitu karena kita gak buang-buang waktu untuk belajar terus memang manusia harus belajar tapi pelajarilah sesuai dengan batas waktu yang kita punya kalau kita pelajari semua nanti kita gak punya waktu lagi mau dapat setengah waktu habis sekalian oh luar biasa banyak pengetahuan malam ini sangat luar biasa oke terima kasih banyak Bang Yandri atas sharing malam ini dan terima kasih juga Pak Ramadar sudah menghubungi sudah lama gak jumpa mungkin diladari mungkin bisa mengundang apa lagi nih Bang mungkin untuk memberi isaik-isaik atau tambahan pengetahuan untuk teman-teman yang mungkin gak perlu diundang mungkin aku gak diundang oke 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 teman-teman sekian dulu lain waktu kita lanjut lagi terima kasih atas perhatiannya kecepan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.